Belihat sisa-sisa kemegahan bangunan Belanda, dapat dipastikan bahwa Pelabuhan Cirebon menyimpan cerita sejarah, masa kejayaannya sebagai pelabuhan yang pesat aktivitasnya. Namun, sejarah menorehkan ceritanya bahwa Pelabuhan Cirebon sebenarnya sudah ada jauh sebelum jaman koloni yang Belanda. Pelabuhan Cirebon awalnya itu adalah di daerah desa Singapura, di daerah utara Cirebon yang pelabuhannya sekarang ini. Itu dibangun tahun 1415 ketika laksamana Cheng Ho, laksamana muslim dari Cina datang ke Cirebon dan membangun sebuah mercusuar di sana. Nah, karena tingkat pelumpuran yang sangat tinggi di daerah itu, maka Belanda tahun 1865 memindahkan Pelabuhan Cirebon ke daerah yang ada sekarang ini. Ini adalah nama kadenya adalah Muara Jati atau dermaganya Muara Jati. Muara Jati ini mengambil dari nama situs sejarah Pelabuhan Muara Jati merupakan nama pelabuhan yang pertama di Cirebon pada awal abad 15, di tahun 1415-an. Kemudian tahun 1865 yang tadi saya katakan dipindahkan ke tempat ini dan dermaga ini dibangun sekitar tahun 1900-an pada masa wali kota Cirebon Haji Kumeidi Safruddin. Nah, tahun 1970-an nama pelabuhan Cirebon adalah Tanjung Mas kemudian dipindahkan sebagai nama pelabuhan di Semarang. Emas di sini adalah diharapkan bisa menjadi tanjung yang berbuahkan emas tetapi ternyata lebih membuahkan hasil priuk maupun perak. Dan akhirnya dalam catatan saya nama pelabuhan Cirebon itu adalah pelabuhan tanpa nama. Cirebon itu artinya adalah caruban yang artinya campuran dari berbagai etnis, berbagai bangsa, berbagai agama datang ke pelabuhan ini untuk mengembangkan usahanya. Yang mereka sebut adalah kalangan sodagar. Para dayoh pendatang itu naik perahu dari Champa, dari Vietnam, kemudian China, dari Timur Tengah dan sebagainya pada berlabuh di daerah sebelah utara pelabuhan Cirebon yang sekarang ini. Nah kemudian mereka beranak-minak di daerah satu desa yang namanya Singapura, sekarang desanya itu masih ada, ada juragan pelabuhan namanya Ki Gedeng Tapa atau bergelar Ki Gede Jumat Janjati. Ini adalah sah bandarnya yang pada waktu itu. Tetapi pada tahun 1860-an, pelabuhan Muara Jati di daerah utara itu sudah hampir tidak berfungsi karena tingkat pelumpuran yang sangat tinggi juga. Yang sampai sekarang hampir tidak terdapat bekas-bekasnya kecuali mercusuar yang dibangun Cengho itu. Nah akhirnya oleh Belanda, 1865 dipindahkan ke sini sebagai satu pelabuhan yang modern sekaligus juga sebenarnya pembuangan air limbah. Jadi kenapa terjadi sedimentasi yang sangat tinggi? Karena memang pelabuhan Cirebon dikepuk oleh sungai-sungai. Pada sebelah selatan ada Sungai Krian yang sedimentasi dari Gunung Cermai juga tinggi. Kemudian sebelah utara ada Sungai Bondet yang sama hulunya adalah di sekitar Cermai. Dengan arus pembuangan yang sangat tinggi ditambah dengan sungai-sungai buatan Belanda. Kayak Sungai Tangkil, Sungai Sukalila dan sebagainya. Sama-sama membuang lumpur sekaligus limbah di daerah ini. Pada masanya, pelabuhan Cirebon pernah mencapai puncak kejayaan sebagai jalur lalu lintas perdagangan antar negara. Walau kini, kilau kejayaannya perlahan sirna. Bukan berarti pelabuhan ini diambang kematian. Arsitektur tua bangunan zaman Belanda sebagai sisa peninggalannya. Menorehkan cerita sejarah yang kelak dapat kita ceritakan kepada anak cucu kita. Agar kelak, mereka dapat kembali menorehkan kejayaan pelabuhan ini sebagai bagian dari kejayaan bangsa Indonesia.